Oke guys, balik lagi dengan gue Indofrex dan di video kali ini sesuai dari hasil vote di Instagram kemarin yang udah gue buka kecil-kecilan disitu ada beberapa dari klasik set yang gue taruh dan gue minta lo untuk putusin mana yang harus gue review terlebih dahulu dan sesuai hasil vote yang gue udah gak hitung ternyata parfum ini ada di urutan pertama dan ini bukanlah suatu kejutan karena gue tau pasti parfum ini akan ada di salah satu dari tiga parfum yang berada di urutan teratas dan parfum itu adalah Carolina Hera 212 for Men so, stay soon channel Indofrex adalah channel yang membahas seputar wangian atau parfum so, bagi kalian yang tertarik dengan hal demikian jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan di seri klasik set pertama ini akan dibuka oleh Carolina Hera 212 for Men parfum ini keluar pertama kali di tahun 1999 udah lama banget dan diracik oleh tiga orang parfumer yang udah malang melintang di dunia perparfuman alberto murias dan keduaan gotlip dan ketiga ada rosendu meet you Carolina Hera 212 for Men bisa dikatakan adalah parfum yang udah umum banget dan ini jika lo cari di toko online pasti lo akan dapetin karena ini adalah parfum yang bisa dikatakan best seller khususnya di Indonesia dan di worldwide juga sih sampai saat ini wanginya yang relaxing dan refreshing banget dan bisa lo jadikan sebagai signature scent adalah salah satu keunggulan dari Carolina Hera 212 for Men ini bagi kalian yang udah berencana untuk beli parfum ini dan atau ada juga dari kalian yang udah beli parfum ini, udah pake parfum ini bertahun-tahun tapi kalian gak tau parfum ini tuh wanginya kayak apa parfum ini tuh di openingnya di hidung gua ini adalah parfum yang green, greasy scent greasy artinya rumput guys dan ini kayak wangi rumput yang basah dan fresh yang dicampur dengan sedikit citrusy dan spicy dan di fase pertengahan yaitu sekitar sejam sesudah lo semprotkan parfum ini di kulit lo lo akan dapetin wangi green notesnya atau greasy notesnya itu masih prominent sedangkan wangi citrusnya udah mulai turun dan muncul pelan-pelan wangi dari incense, sandalwood, ginger yang menurut gua sih cukup prominent dan ketika masuk di fase base note-nya ini adalah fase favorit gua dan parfum ini tuh berumah menjadi parfum yang lembut banget hangat banget karena lo bisa dapetin wangi mask dan ada sedikit atau background fativer yang menurut gua cukup membuat parfum ini mendapatkan karakter khususnya di base note-nya overall dari wangi parfum ini tuh menurut gua salah satu wangi yang udah legend banget dan ketika lo sniff parfum ini lo akan langsung bisa tau bahwa ini adalah wangi dari Carolina Herera 2124 Men wangi itu unik banget lo gak akan dapetin di parfum yang lain gua gak tau parfum ini apa udah banyak dijual di revilan dan tentu aja ketika gua searching di Tokped, di Shopee banyak banget yang jual parfum ini dalam bentuk reject alias gak ada box so be careful guys gua saranin lu untuk tetap beli parfum ini secara original harus dengan box dan segel tentunya dan selalu akan gua taruh di kart untuk toko online yang recommended yang udah pernah gua saranin ke lu untuk performa di kulit gua parfum ini masih lumayan keren karena ketika gua pake parfum ini sesekali gua curi untuk kena rotasi gua parfum ini masih bisa bertahan di atas 6 jam dan jujur gua pake parfum ini saat gua kerja gua gak pernah pake parfum ini di luar aktivitas kerja gua seperti contohnya nge date atau ngemol atau aktivitas di malam hari gua selalu pake parfum ini di saat gua kerja dan projection serta sealage-nya tuh moderate so parfum ini bisa dikatakan adalah parfum yang baik karena performanya masih bisa dibilang mengagumkan dan ini adalah parfum yang sempurna banget jika lu cari parfum yang bertipe signature scent atau bisa lu pake di segala situasi dan kondisi jika lu adalah tipe orang yang bukan kolektor parfum dan lu jadiin parfum sebagai kebutuhan sekunder bukan primer so gua saranin lu untuk pertimbangin karunelera 212 for men ini untuk lu beli karena parfum ini dapat lu grab, spray and go whatever guys dan you good to go parfum ini dijual dengan price kisaran 700 ribuan kalau gak salah untuk produk dan testernya kalau gak salah main di harga 600 ribuan itu terserah lu aja mau beli yang produk atau beli yang tester yang pasti harus beli yang original stay away to KW-KW-an Singapura rejek-rejekan dan lain-lain dan sebagai kesimpulan gua akan kasih beberapa kelebihan dari parfum ini diantaranya yaitu wangi yang unik banget ketika lu sniff parfum ini lu pasti akan tau itu adalah karunelera 212 wanginya tuh berkarakter banget oke dan dari segi performa ini masih dikatakan lumayan walaupun gua gak tau apa ini udah reform atau enggak botol punya gua ini gua beli kalau gak salah di tahun 2010 awal dan ini adalah 50 mili dan yang culi parfum ini adalah botol kedua gua karena pertama kali gua beli 100 mili itu di tahun 2007 apa 2006 dan gua gak berencana untuk upgrade lagi karena gua punya banyak parfum lain yang harus gua tes dan gua pake tapi itu bukan berarti parfum ini jelek parfum ini bagus banget dan cocok banget bagi lu yang pengen punya satu buah parfum aja dalam koleksi lu sedangkan kekurangan dari parfum ini yang pertama yaitu terlalu banyak KW-nya so bagi kalian gua saranin untuk terus berhati-hati keep original guys dan kekurangan yang kedua yaitu wanginya yang udah pasaran walaupun ini adalah wangi yang unik wangi yang berkarakter tapi karena parfum ini adalah best seller ya parfum ini masuk dalam kategori sejuta umat dan Carolina Hierra 212 for men eau de toilette ini gua kasih nilai mungkin 7,5 persepuluh dan coba absin dulu di kolom komentar siapa aja yang udah jadiin parfum ini sebagai signature scent lu thank you so much for watching udah nonton seri pertama dari klasik scent dari Indofrex like, comment, dan subscribe dan sampai berjumpa di video selanjutnya keep smelling good ciao selamat menikmati selamat menikmati